Kita lanjutkan kembali dialog kita, masih bersama Kurtubi, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat pagi Pak Kurtubi, selamat bergabung kembali. Selamat pagi. Kutus-kutus ya. Pak, kalau tadi Bapak katakan bahwa yang namanya harga premium ini bisa ditekan ke Rp6.600 dengan cara menurunkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5-10%. Ini bisa dilakukan dan efektifkah untuk bisa mendongkrak daya beli masyarakat? Sangat bisa, Pak. Penurunan yang cukup signifikan dari premium itu akan berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli rakyat. Rakyat itu siapa? Pengguna premium. Pengguna premium itu berapa banyak sih? Sepeda motor aja mungkin 60 juta, mobil-mobil mungkin 20 juta. Itu akan menikmati peningkatan daya beli. Nah, yang daya beli... Ya, itu untuk daya beli masyarakatnya artinya bisa ya, Pak, ya. Diakini seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara lagi, ini sektor industri atau juga sektor real ya yang kemudian ditopang dengan insentif dan juga solar yang turun sebesar Rp200. Ini seperti apa sih, Pak, menurut Pak Kurtubi sendiri? Apakah Rp200 ini sudah cukupkah? Atau seharusnya bisa lebih? Kalau untuk solar, Rp200 sudah cukup. Saya bayangkan kalau hanya turun Rp200 per liter, Organda itu sulit untuk menentukan tarif baru angkutan barang ya. Karena minim penurunannya, padahal yang dimaksud penurunan harga BBM ini bisa mendorong pertumbuhan itu, mustinya secara langsung bisa berdampak kepada penurunan angkut-angkut barang maupun angkut-angkut orang ya. Sehingga daya beli sekali lagi bisa lebih kenceng lagi. Nah, sebenarnya peluang solar turun lebih besar pun terbuka lebat. Tidak hanya Rp200.000 per liter. Maka saya imbu ke pemerintah untuk menghitung lebih selisih lagi. Indonesia punya kebijakan di mana harga BBM ditentukan oleh pemerintah. Ini ikhmat. Sehingga peluang ini bisa dipakai oleh pemerintah untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau penurunannya tanggung-tanggung justru efektivitasnya saya ragukan untuk bisa mendorong peningkatan daya beli rakyat, peningkatan sisi seluruh lain. Pak, kalau untuk konsumsi industri dan juga organda ini kan cukup banyak. Kalau misalnya solar diturunkan Rp200, artinya kalau kita bicara kuantitas ini kan juga lumayan. Ya, cukup lumayan tetapi dampaknya terhadap penurunan ongkos angkut itu minim. Kalau hanya aset Anda Rp200 per liter ya. Ya. Menurut Anda seharusnya ada di kisaran berapa Pak untuk solar ini penurunannya? Ya, paling tidak Rp500-Rp600 per liter sehingga penurunan ongkos angkut barang, penurunan ongkos angkut pedumpang bisa lebih signifikan dan bisa dirasakan. Tetapi kalau pemerintah menurunkan sedikit mungkin kembali lagi organda sulit menghitung berapa penurunan ongkos angkut angkut angkut. Baik, Pak ini ada satu lagi bahan bakar yang juga diturunkan yakni aftur. Kalau menurut Pak Kurtubi sendiri, apakah aftur ini dengan penurunan 10 sen per liter untuk domestik, ini sudah turunnya sekitar 1% ya untuk 10 dolar sen per liter. Ini seperti apa Pak Kurtubi? Ya, angkutan udara turun, ya kita harapkan juga meskipun relatif kecil ya, tetapi kan angkutan udara ini juga bisa berkontribusi. Dari pun minim terhadap peningkatan ya, peningkatan produksi, peningkatan daya beli rakyat. Tapi kembali, ekonomi kita sebenarnya membutuhkan dan momennya sangat tepat sekarang ini untuk bisa mempercepat. Kalau harga BPM diturunkan sampai level biaya pokok, saya yakin perjumpaan ekonomi itu segera bisa 5% pada akhir tahun ini dan bisa 6% di akhir tahun depan. Bisa 6,5% tahun 2017 akan melonjak terus ini. Kalau seandainya penurunan harga BPM ini mengacu kepada konsep biaya pokok. Nah, apa namanya, ini kan kalau ada dua opsi, peningkatan daya beli ini atau peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa melalui jalan yang bersifat jangka panjang. Di mana pemerintah bisa membangun infrastruktur lebih banyak lagi dari dana cadangan energi, dana laba berseminya ini. Tetapi itu kan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Saya sepakat untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur ya. Tetapi ada cara di mana dampaknya seketika. Ya, dampak dari penurunan harga BPM itu seketika dampaknya terhadap peningkatan daya beli. Dan itu juga seketika dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ini hitungan. Mau pilih dampaknya cepat sekarang atau lebih kepada dampak menengah dan jangka panjang. Ya, diperkirakan kan seperti ini. Memang kita melihat skema ini cukup bagus untuk mendongkrak daya saing ekspor maupun juga industri di dalam negeri kita di sektor real. Tetapi kalau kita lihat dari kondisi ekonomi secara global, ini kan ada beberapa yang harus diperhatikan. Misalnya harga minyak dunia. Kalau nanti harga minyak dunia naik, kemudian kita masih menggunakan skema atau formulasi harga seperti ini. Apakah ini aman kira-kira Pak Kurtubi? Pertama, dari berbagai ahli, dan kami sendiri pernah berkunjung ke markas-markas besar objek di Bina. Lihatannya harga minyak yang relatif murah ini akan terjadi dalam waktu yang relatif panjang lah. Paling yang itu dua tahun atau paling cepat satu tahun bisa harga naik secara lebih signifikan. Nah, ini waktu yang cukup panjang untuk bisa menerapkan harga BBM yang relatif murah ya. Dan ingat sekali lagi bahwa satu-satunya kebijakan yang punya dampak langsung terhadap peningkatan daya beli ini garangnya dihadap penurunan harga BBM. Nah, ini kalau tidak jeli memanfaatkannya, kesempatannya nanti hilang. Ada pun nanti apabila harga BBM naik katakan, ya pada saat mengumumkan penurunan harga, Nah, mestinya dibarengi dengan penjelasan bahwa apabila harga BBM dunia naik, maksudnya perakyat pun harus siap menerima kenaikan itu dan periode evaluasi harga BBM ini, yang tadinya setiap bulan akan dievaluasi berdasarkan permen SDM, kami di Komisi 7 Terkamah dari Partai Nasdem mengusulkan pada waktu itu agar evaluasi jangan setiap bulan. Evaluasi paling cepat 6 bulan sekali, hingga ada stabilitas harga BBM di situ. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa harga BBM dunia juga akan naik. Meskipun mungkin relatif kecil kenaikannya dalam 6 bulan yang akan datang, tetapi ada peluang menaikkan harga lagi nanti kalau harga BBM naik dalam waktu 6 bulan ini. Jadi, prinsip stabilitas harga itu juga harus dipegang oleh pemerintah sehingga tidak membingungkan dunia bisnis. Pertama, kalau harga diserahkan ke pasar, harga BBM berubah tiap hari di pompa bensin. Tapi sekarang pemerintah sudah benar itu metode penentapan harga ini di mana pemerintah yang menentukan harga. Nah, cuma periodisasi ini kami mengusulkan 6 bulan agar ada stabilitas harga. Kebetulan, ini ditunjang oleh situasi pasar minyak dunia saat sekarang ini. Di mana sisi suplainnya melimpah untuk crude oil ya, sehingga kenaikan harga minyak dunia itu relatif flat. Sekarang ini, dan itu berada pada level 50 dolar, bisa turun menjadi 40, 45 dolar, bisa naik menjadi 52, 53 dolar per barel. Tapi, peluksasinya sekitar 50 dolar per barel. Dan ini nyaman untuk menurunkan harga BBM untuk berlaku, dipersiapkan berlaku katakan untuk 6 bulan yang akan datang. Sehingga ada stabilitas harga BBM selama 6 bulan, di mana harga yang berlaku itu relatif murah, dipatok sama dengan biaya pokok, wah itu dahsat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak, kalau misalnya 6 bulan nanti masih aman untuk dengan harga-harga yang sekarang sudah ditetapkan, lantas bagaimana kalau kita melihat bahwa membicarakan ini memang benar mendongkrak daya saing ya, ekspor. Tapi kalau ternyata nanti dalam perkembangan yang memang tidak ada kemajuan di sektor real, lantas bagaimana nih pemerintah harus mematok harga apakah dengan kebijakan yang sekarang atau memang harus direvisi? Normal saja seperti biasanya. Begini, kalau harga BBM sudah turun secara signifikan, mustinya dan seharusnya, organ-nya segera mengumumkan tarif baru yang lebih murah. penurunan tarif baru yang lebih murah untuk angkutan, itu pasti langsung berdampak kepada daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Tetapi kalau penurunannya secuai, setetet, setetet, ya dampaknya ya minim, bahkan tidak ada. Kalau untuk Anda melihat sekarang dengan paket kebijakan yang ada sebelumnya, misalnya diregulasi, dan mungkin ada beberapa hal tentang perizinan yang agak diperlonggar. Ini apa bisa mendorong betul untuk usaha dan juga untuk industri? Sepakat. Jadi, birokrasi perizinan ini harus dipangkas. Tapi itu dampaknya lagi-lagi lebih bersifat jangka panjang-jangka panjang. Saya sepakat banget, apalagi di sektor migas, itu sistem yang bawah sekarang ini harus segera dirubah. Eksplorasi, investasi di migas macet, karena sistem yang salah. Salah satunya karena proses investasi yang begitu banyak, karena kehadiran lembaga baru bernama BP Migas, sekarang bernama SK Migas, itu menciptakan sistem yang menghambat pertumbuhan di sektor migas kita. Anda bisa lihat, dalam 10 tahun terakhir ini, tidak ada penemuan cadangan baru, produksi anjrok, dan itu dibiarkan. Nah, mestinya saya sarankan kepada Presiden Jokowi, untuk lebih mempercepat pertumbuhan di sektor migas ini, masukkan dalam paket kebijakan keempat atau kelima nantinya, untuk segera keluarkan perpul, ya, cabut segera undang-undang migas ini, buarkan SK Migas, gabung kembali dengan perizan migas, agar sistem lebih simpel, tidak ada perizinan, itu akan lebih bagus lagi di sektor migas, akan marah kembali investasi, meskipun dampaknya terhadap kenaikan produksi, jangka panah, dan jangka panjang. Tapi harus dimulai. Ya, kalau mau berbicara perbaikan sistem ekonomi kita ke depan, yang lebih simpel, lebih sederhana, untuk bisa mendorong tumbuhnya investasi yang lebih besar lagi. Ya, beberapa catatan Pak Kurtobi, dari paket kebijakan ekonomi JILIP 3 ini, terkait dengan bahan bakar. Apa saja yang mungkin perlu dievaluasi dan dipikirkan untuk ke depannya, ketika, misal, ada paket kebijakan JILIP 4, atau kebijakan-kebijakan lainnya, seperti apa, Pak Kurtobi? Apa yang menjadi catatan Anda? Nah, di sektor energi sudah jelas. Tarif listrik juga harus turun, karena apa? Argumentasinya amat logik dan fakta. Harga batu bara sebagai bahan bakar PLTU, pengguna listrik tenaga uang, sudah turun signifikan. BBM juga turun sangat-sangat signifikan, yang merupakan bahan baku pembangkit listrik tenaga diesel. Selama puluhan tahun, APBN terbebani oleh subsidi listrik yang begitu besar. Yang penyebab utamanya, karena begitu banyak uang keluar untuk membeli BBM, guna pembangkit PLTD. Sedang harga BBM itu anjrok, sehingga biaya pokok PLTD pasti turun signifikan. Waktu-waktu turun berakibat biaya pokok PLTU turun signifikan. Untuk BBM, Pak? Untuk BBM, fokusnya, Pak? Kalau BBM, ya kembali saya tetap menyatankan agar premium bisa diturunkan secara signifikan mengacu kepada biaya pokok. Di samping solar turunnya lebih signifikan, jangan hanya 200 rupiah, saya sarankan 500 sampai 800 atau 600 rupiah per liter. Agar ada dampaknya terhadap penurunan karib angkutan barang dan angkutan perubah. Itu punya dampak langsung, saya garis bawahi. Penurunan harga BBM punya dampak langsung. Dampak seketika terhadap daya beli rakyat. Yang juga daya beli rakyat akan meningkat seketika. Yang mendorong sisi suplai, sisi produksi harus meningkatkan produksinya. Nah, ini kan bagus untuk pertumbuhan. Ya, baik-baik, Pak Kurtubi. Premium harus turun menurut Anda sekitar 800 sampai dengan 1000 rupiah. Begitu, Pak, ya. Diharapkannya kebijakan ke depan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Kurtubi. Pemirsa Kurtubi dari Komisi 7 DPR RI. Dan kami akan kembali saat lagi.